Pertanyaan selanjutnya, pas waktu imsak boleh makan enggak? Imsak boleh makan enggak? Enggak, enggak usah, muka bingung, yang bingung jawab, angkat tangan, yang bingung, yang bingung, yang tak tahu Jadi ini ada namanya salah kaprah, apa? Apa? Puasa itu bahasa Arabnya ada tiga, as-siam, as-saumu, dengan al-imsaku Nah, contoh, sholat subuh, biasanya disini sholat subuh jam 4 lewat 29, biar gampang, 4.30 subuh Dah? Biasa di jadwal-jadwal itu ditulisnya disini, imsak Berapa? 4, 15, misalnya gitu Dah? 1 Ramadhan Pertanyaannya tadi, waktu imsak boleh makan enggak? Dengarkan pertanyaannya, waktu imsak boleh makan enggak? Yang bilang enggak Yang bilang boleh Yang bingung Enggak punya pendirian Hei, ngapa yang hidup selama ini nih? Ngabis-ngabiskan jatah beras Sama ngabiskan isi air di kulkas Sampai tanggal pintu kulkas Astagfirullahalazim Mana jama SMK, paham enggak nih? Yang di online Subuh 4.30 Tulis di jadwal ini, imsak 4.15 Jadi pertanyaan, waktu imsak boleh makan enggak? Aduh Nah ya Allah Kayak gini, masuk surga Tapi dah lah Mau diapakan lah Yang gini-gini lah Yang berbuat tuh Yang pintar-pintar Malah masuk parit Yang polos-polos Lugu-lugu Akhirnya ini terjadi perbedaan pendapat ulama Ulama saling berselisih pendapat Nah Tadi saya bilang Salah kapra apa? Salah kapra Jadi teman-teman semua Teman-teman semuanya Yang namanya puasa Itu istilahnya Tadi apa saya bilang? As-siam As-sowmu Deros Al-imsak Jadi Kalau sudah imsak itu Berarti dia bulan Sudah masuk? Sudah masuk? Puasa Dimana letak salahnya? Nih tengok-tengok Letak salahnya adalah Istilah imsak Digunakan untuk Maksud yang berbeda Maksudnya tuh benar Di sini Apa di sini seharusnya? Di sini bukan imsak Tapi Tanbih Tanbih itu apa ustad? Tanbih itu Peringatan artinya Peringatan 4.15 ini boleh makan Boleh Boleh Sayang Selamat Belum Azan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nah Maka nanti Tolong Kepada semua tim masjid kapal Di waktu Tanbih Di 4.19 itu Kasih reminder Entah baca Quran 10 menit pokoknya Jangan tiba-tiba Laksud Allahuakbar Lagi ngunya kawan Kasih reminder 10 menit lagi Subuh Subuh 10 menit lagi Dikasih ingat Pakai suara Tuhan Tidak apa-apa Baru baca Quran Ya tolong ya besok ya Digitukkan Cari yang bagus Suaranya yang azan Tadi bagus Cari yang azan kan Anak-anak yang suaranya bagus Boleh azan Nanti kasih hadiah Dipilih nanti Diseleksi Mana yang suara azannya bagus Yang suaranya Betul Rapi azannya Nggak Allahuakbar Allahuakbar La ilaha illallah Nggak boleh itu Berarti enggak apa azannya Kita kasih hadiah nanti Ada hadiah Yang suara-suaranya bagus Diseleksi nanti Coba ustad Nah suruh azan subuh Jadi dari 4 lewat 19 Sampai 4.29 10 menit itu Dikasih peringatan Oh kalau dengar Ada suara baca Quran begini Berarti ini sudah Waktunya tanbih Siap-siap Jaga-jaga Jangan langsung Ujuk-ujuk Langsung Allahuakbar Sedak kawan Ya tolong ya Masjid kapal ya Disiapkan nanti Reminder Jadi dikasih tahu 10 menit lagi Subuh Subuh 10 menit lagi Jadi Imsak Imsak dan subuh ini Sebenarnya Satu waktu Apa itu Waktu subuh Menunjukkan waktu sholat Imsak Menunjukkan saatnya Mulai Berpuasa Paham Selamat menikmati